Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat bolu ketan kukus Bolu ini rasanya legit banget Teksturnya menul-menul dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama, siapkan wadah Lalu masukkan 3 butir telur utuh Usahakan gunakan telur yang fresh dan tidak dari kulkas Agar adonan tidak gagal mengembang Tambahkan 150 gram gula pasir Setara 9 sendok makan munjung Ini sudah takaran manis Boleh dikurangi sesuai selera saja ya Satu sasat kecil vanili bubuk setara 2 gram Bisa diganti dengan yang cair Setengah sendok teh emulsifier saya gunakan SP Bisa diganti TBM atau ovalet Mixer dengan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak Pastikan wadah yang digunakan bersih dari air dan minyak Agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini Ini terlihat ya, jejak yang ditinggalkan sudah tidak turun Lalu matikan mixernya dulu Untuk konsistensi adonannya terlihat ya Agak sedikit kaku Kemudian tambahkan 65 ml santan kental Saya pakai 1 bungkus santan instan 1.4 sendok teh garam Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Kemudian masukkan 160 gr tepung ketan putih Setara 16 sendok makan sedang Ini dimasukkannya bertahap 2 kali Lalu dimixer dengan kecepatan paling rendah sebentar saja Sekitar 20 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan 60 ml minyak goreng Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 15 detik Matikan mixernya dulu Lalu ratakan dengan spatula Untuk memastikan adonan sudah tercampur rata Aduk menggunakan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan Karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang Setelah tercampur rata Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata Setelah adonan dibagi menjadi 3 bagian sama rata Untuk adonan yang pertama Saya tambahkan pewarna makanan merah rose secukupnya Atau sesuai selera Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Untuk adonan yang kedua Saya tambahkan warna orange secukupnya Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Untuk adonan yang ketiga Tambahkan pewarna hijau secukupnya Karena tidak ada warna hijau Di sini saya tambahkan pasta pandan Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini siap dituang ke dalam loyang Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan karlo Untuk membuat karlo Saya gunakan 1 sendok teh tepung terigu 1 sendok teh margarin Dan 1 sendok teh minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Dan langsung bisa dioleskan seperti ini Setelah tercampur rata Lalu tuang adonan merah rose ke dalam loyang Setelah semua adonan merah rose Masuk ke dalam loyang Lalu tuang semua adonan oren Setelah semua adonan oren Masuk ke dalam loyang Lalu tuang semua adonan warna hijau Setelah semua adonan warna hijau Masuk ke dalam loyang Lalu hentak-hentakan Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan loyang ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang Selama 30 menit Atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan Dilapisi dengan kain Agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 30 menit Buka tutup kukusan Ini sudah matang Lakukan tes tusuk Jika tidak ada adonan yang menempel Berarti bolunya sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian keluarkan bolu dari loyang Hati-hati ya Ini masih panas Untuk hasilnya Ini terlihat ya Lembut banget Tidak bantat Ini didiamkan dulu Hingga dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Setelah dingin suhu ruang Lalu potong-potong sesuai selera Ini terlihat ya Saat dipotong Bolunya ini lembut banget Nah ini dia Bolo ketan kukusnya sudah jadi Ini cocok banget Buat cemilan keluarga Atau ide jualan Ini terlihat ya Bolunya menul-menul banget Untuk bagian dalamnya Ini terlihat ya Teksturnya super lembut Dan agak lentur Untuk rasanya Ini beneran enak banget Legit Dimakan Nempel di lidah Dan gak bikin bosen Manisnya juga pas Ditambah aroma ketannya yang harum Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan Semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua Jumpa lagi di channel Papcook Di video kali ini Saya mau buat Bolu panci 3 telur Untuk cara pembuatannya Dan bahan apa saja Yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama Siapkan air panas secukupnya Lalu lelehkan 100 gram margarin Setelah margarin melalas seperti ini Ini disisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan 3 butir telur utuh Tambahkan 130 gram gula pasir Setara 8 sendok makan munjung 1 sasat kecil vanili bubuk Setara 2 gram 1 sendok teh emulsifier Saya pakai SP Bisa diganti dengan TBM atau ovalet Mixer dengan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Kental, putih, dan berjejak kaku Pastikan wadah yang digunakan Bersih dan kering Agar adonan tidak gagal mengembang Setelah adonan mengembang Kental, putih, dan berjejak kaku Seperti ini Matikan mixernya dulu Untuk konsistensi adonannya Seperti ini ya Kaku berjambul Lalu tambahkan 100 gram tepung ketan putih Setara 10 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak Agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang Setara 10 sendok makan sedang Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Setara 20 gram Tambahkan 1.4 sendok teh baking powder 1 saset kecil santan instan Setara 65 ml Ini diaduk dulu Agar adonan tidak berterbangan Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah Sekitar 20 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 20 detik Matikan mixernya dulu Lalu ratakan dengan spatula Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan Ini sudah dingin suhu ruang Lalu aduk Menggunakan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Agar adonan mudah tercampur rata Pastikan tidak ada endapan margarin Di bawah adonan Karena bisa menyebabkan bolunya bantat Atau gagal mengembang Setelah tercampur rata Ambil sedikit adonan Atau secukupnya Sekitar 2 sendok makan Tambahkan pasta coklat secukupnya Ini akan kita jadikan motif bolunya Setelah tercampur rata Ini disisihkan dulu Di sini saya sudah siapkan loyang Ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang Dengan karlo Untuk membuat karlo Saya pakai 1 sendok teh margarin 1 sendok teh tepung terigu Dan 1 sendok teh minyak goreng Aduk hingga tercampur rata Dan langsung bisa dioleskan seperti ini Setelah permukaan loyang Rata dengan karlo Lalu tuang semua adonan Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang Kemudian ratakan dengan tusuk sate Dengan diputar-putar Lalu hentak-hentakan Agar udara yang terperangkap Di dalam adonan bisa keluar Lalu beri motif coklat di atasnya Untuk motifnya sesuai selera masing-masing saja ya Kemudian tarik dengan tusuk sate Lalu sedikit dihentak-hentakan Dan ini siap untuk dipanggang Di sini saya sudah panaskan panci presto Yang ditutup menggunakan tutup aluminium Untuk bagian tengahnya Saya beri sarangan Agar loyang tidak menempel langsung dengan panci Lalu masukkan loyang ke dalam panci Panggang dengan api sedang cenderung kecil Selama 30 menit atau sampai matang Setelah 30 menit Buka tutup panci Lakukan tes tusuk Jika tidak ada adonan yang menempel Berarti bolunya sudah matang Lalu keluarkan loyang dari panci Selagi masih panas Keluarkan bolu dari loyang Nah ini dia Bolunya sudah jadi Ini mau saya potong dulu Ini cocok banget Buat cemilan keluarga saat santai di rumah Ini kelihatan ya Bolunya mengembang dengan sangat baik Kalau mau hasil potongannya lebih rapi Sebaiknya dipotong saat bolu sudah benar-benar dingin Untuk bagian dalamnya Ini teksturnya lembut banget Dimakan tidak seret Gurihnya berasa sekali Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton